Halo ko, friend. Pada soal ini, kita misalkan saja bahwa banyaknya uang koin yang dimiliki oleh IK itu ada sebanyak A. Kemudian yang dimiliki oleh Salwa itu ada sebanyak B. Di ketahui bahwa perbandingan banyaknya uang koin IK dan Salwa itu adalah 4 banding 5. Maka A banding B sama dengan 4 banding 5. Perbandingan ini menunjukkan bahwa jika A-nya itu adalah 4X, maka B-nya itu adalah 5X. Dengan X-nya itu bilangan tertentu. Jika koin Salwa berjumlah 20, jadi tadi kita misalkan bahwa banyaknya koin Salwa itu ada sebanyak B, maka B-nya itu sama dengan 20. Kemudian tadi B-nya itu adalah 5X. Jadi 5X sama dengan 20. Kedua ruas dibagi 5 menjadi X sama dengan 20, dibagi 5 hasilnya adalah 4. Kita dapatkan X-nya sama dengan 4. Kemudian yang ditanyakan di soal itu adalah ini. Maka banyaknya koin IK itu ada sebanyak A, yaitu sama dengan 4X. X-nya sudah kita dapatkan, kita masukkan X-nya itu 4. Jadi 4 x 4 hasilnya adalah 16. Jadi banyaknya koin yang dimiliki IK itu ada sebanyak A, yaitu 16 koin. Berarti di opsi jawabannya itu adalah yang C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. selamat menikmati